Intro Dede Rohana Putra Ketua Fraksi PAN DPRD Banten akhirnya mengambil formulir penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon yang dibuka oleh DPD Nasdem Cilegon, Minggu 6 Oktober 2019. Rombongan datang sekitar pukul 10 yang dipimpin oleh Ketua Tatan Separtan dan langsung diterima oleh Ketua Tim Panjaringan sekaligus Ketua Bapilu DPD Nasdem Cilegon, Ahmad Effendi. Maksud kegiatan dan kedatangan di Partai Nasdem ini? Ya, kita ambil formulir untuk Pak Haji Dede Rohana Putra, anggota Dewan DPRD Provinsi Banten sekaligus Bendahara DTW, sekaligus juga sekarang Ketua Fraksi, Partai PAN, Partai Manang Nasional DPRD Provinsi Banten. Hari ini kita niat baik untuk mengambil formulir di tim penjaringan Partai Nasdem. Mudah-mudahan berawal dari sini kita, tim Pak Dede, bisa melangkah untuk bagaimana merespon keinginan masyarakat untuk perubahan dan kita membawa gerakan perubahan semangat anak muda untuk kota Cilegon. Selanjutnya dari Nasdem sendiri, apakah akan ikut serta dalam penjaringan Partai lain? Partai Nasdem hari ini sudah melawan penjaringan. Ya, kami berharap di internal Partai kami juga sedang dibentuk ya, sedang kita siap lakukan untuk penjaringan. Yang pasti, Pak Dede hari ini sudah mengambil formulir dan insya Allah tanggal 13, 14, 15 kami akan komunikasi lagi dengan Ketua Bapilu, Partai Nasdem. Kita akan kembalikan formulir. Jok, Kabar TV melaporkan